Teman-teman semuanya jangan lupa cinta sama surawat, cinta sama Allah dan Rasulnya, cinta sama ulama, insyaAllah negeri kita akan dijaga oleh Allah SWT Kita sebut namanya setiap hari Jadi itu ya oke Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau kita masih mau beristighfar, masih mau bertawabat Jadi teman-teman semuanya ayo kita sama-sama kurangi kemaksiatan Kurangi Meminimalisir kemaksiatan oke Oke Alhamdulillah Langkapan abang di tahun 2021 ini yang penuh dengan ujian Sebenarnya musibah sudah dari dulu Ya kan Ujian sudah dari dulu Cuma kita pintar-pintar bagaimana cara menyikapi ujian yang telah didikan oleh Allah SWT Ini masih kiamar kecil teman-teman Masih kita ditegur oleh Allah SWT dengan tsunami Dengan adanya gempa bumi, dengan adanya tanah longsor Dengan adanya semua-semua musibahnya masih tsunami kecil gitu Jadi apa yang kita dapat dari musibah itu Yalah hikmah Perbaiki diri Itu yang penting tuh Terima kasih telah menonton 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 barokah dan kemanfaatan sudah habis ujiannya Alhamdulillah sudah alasan kakak suka sama sholawat khobbiri kalau saya itu lebih suka sama sholawat yang slow yang menghayati artinya bagus kayak khobbiri itu khobbiri 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 itu apa ya oh artinya khobbiri berilah kabar kepadaku ya Nusaima wahai angin sepoy sepoy tentang kerinduan dan kegilaanku kepada Nabi Muhammad berilah kabar wahai angin asyik 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 itu rindu rindu yang menggebu-gebu kepada baginda besar Muhammad asyik asyik ilanwar rindu kepada cahaya yang terang siapa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai aral mukhtar kai aral mukhtar agar 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 aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah gitu maiyal umni maiyal umni barang siapa orang yang mencelaku orang yang menghinaku atas kecintaanku kepadanya maka dia sungguh telah apa ya nggak ada gunanya gitu karena aku telah rindu candu ya bagaikan orang gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyay ayyay sakut maka nangang datang hapeda ya no no apa kapa muli lah ha 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 bin naku kamera bin kak sugesti itu kalau dalam Islam ada arti itu sendiri enggak sih sugesti sugestirnya apa sih tebakannya menurut sugesti saya ada prediksi prediksi dengarkan sugesti saya oh gitu sugesti bukan masa perintah tadi cara untuk ikhlas melepaskan dia yang mau hijrah untuk berbagi diri dia gimana kak ya udah lepasin aja ikhlas belajar dipaksa diri kita untuk tidak mengganggu dia lagi kan gitu bagaimana cara kita sebagai perempuan buat berubah nggak pakai celana lagi gitu kak berbenar bilang share ini baca tolong ya pengaruh biar mempengaruhi hatinya seorang ada dua sih yang dikemukakan untuk pertimbangkan anjuran ya berarti sugesti itu pendapat itu pengaruh bagian sebagai yang dapat menggerakkan hati orang sebagainya dorongan eh untuk merupakan kita menjadi orang yang lebih baik yang pertama eh apa namanya memang harus ada niat di dalam hati untuk merubah dari berpenampilan autal menuju-menuju penampilan yang syarani gitu jadi harus proses utamanya di lingkungan kita dukung apa enggak teman-teman kita dukung apa enggak makanya jangan salah pilih temen harus sering-sering dikeren nasehatnya para ulama gitu loh biar berhidung ada yang keluar nih panjang assalamualaikum kak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik mermak Alhamdulillah 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 the King of Kong King Kong GULOWING yawnarabbalahalaralamin jadi sekarang kita lagi ada di bohai teman-teman lagi ada di bohai untuk merayakan milatnya gue Saji Hafidullah Kim Nur dan videonya nanti akan ada di Youtube Kapo Fisial jangan lupa nonton ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh